Ruas kiri sama ruas kanan ini ada mutlaknya. Nah, caranya gimana? Di sini ada mutlak kuadrat. Pada umumnya ada caranya di misal ya. Bedanya apa lagi contoh soal ini? Halo adik-adik, selamat datang di channel Beji Koss. Pada video kali ini, Kopen akan membahas mengenai persalahan mutlak ya. Kita di sini latihan soal. Di sini ada soal ya. Ini udah ada soal. Ini mutlak, tanda mutlak tuh ya garis lurus 2 gini ya. Mutlak 2x min 3 sama dengan 5. Nadi di sini kita akan mencari nilai X-nya ya. Kimpunan penilai sean maksudnya gitu. Mencari nilai X. Nah, kalau ada soal seperti ini, seperti di video-video penjelasan itu. Kalau mutlak sama dengannya sebuah angka atau nilai, cara kerjanya kita buat 2 ya. Yang pertama, 2x min 3 ini sama dengan 5. Ya, nanti yang kedua kita buat lagi. 2x min 3 ini sama dengan min 5. Jadi, nilainya ini kita buat positif, lalu nilainya ini kita buat negatif. Ini jika mutlak sama dengan sebuah nilai ya. Maka, kita kerja yang pertama dulu ini. Berarti min 3-nya pindah ruas. Jadi, tambah 3 ya. 5 tambah 3, 8. Berarti dapat X-nya 4. Ya. Nah, untuk yang ini, 2x sama dengan min 5 ditambah 3. Ya. Berarti min 2. Lalu, berarti X-nya min 2 dibagi 2, min 1. Nah, berarti kita dapat nilai X-nya 4 sama min 1. Nah, mungkin adik-adik kalau misalkan mau ngecek ya, memeriksa apakah nilai X-nya benar. Coba kita masukkan. Jadi, 2 dikali 4 ini 8. Kurangi 3, 5. Dimutlak, ya 5. Mutlak itu artinya, jika nanti nilai di dalamnya negatif, dimutlak, ya jadinya positif. Maksudnya gitu ya. Itu arti mutlak. Besar istilahnya. Jadi, kalau X-nya sama dengan min 1, kita coba masuk 2 kali min 1. Ini min 2. Min 2 dikurangi 3, min 5. Dimutlak, 5. Cocok. Nah, nilai X-nya ini. Ya, 4 sama min 1. Kalau ada adik disuruh nulis HP-nya, impunan penyelesaian ya, tulis gini. Min 1, 4. Jadi, dimulai dari angka terkecil ya. Min 1, lalu 4. Kadang-kadang ada pertanyaan, berapakah nilai X1 tambah X2? Maksudnya X1 tambah X2? Ya, anggaplah ini X1, ini X2. Tambahkan aja. 4 ditambah min 1, jadi 3. Misalkan, oleh soal, berapakah nilai X1 tambah X2? Ya, berarti hasilnya, ya, 4 dikurangi 1 gitu ya. Atau 4 ditambah min 1. Jadi, jawabannya 3. Misalkan, ya, kalau ditanya impunan penyelesaiannya ini. Nah, ini contoh pertama ya. Kita masuk contoh berikutnya ya. Jadi, ini ada mutlak, X kuadrat min X min 6, sama dengan 6. Ya, nah, cari kerjanya sama. Jika mutlak ini adalah sebuah nilai, angka langsung. Jadi, yang pertama, kita kerjakan, X kuadrat min X min 6, sama dengan 6. Ya, yang kedua, X kuadrat min X min 6, sama dengannya, min 6. Ya, jadi dibuat plus sama min. Ini nilainya ya. Jadi, hasilnya ini, kalau adik-adik ini, kuadrat, X kuadrat, kanannya ruas kanan dibuat 0 ya. Jadi, X kuadrat min X, 6-nya pindah ruas. Min 6, dikurangi 6. Jadi, min 12 sama dengan 0. Jadi, kalau adik-adik mendapat persangan kuadrat, ruas kanannya 0. Kenapa? Nanti, kita buat pemfaktoran. Jadi, kalau persangan kuadrat itu harus difaktorkan. Jadi, ini dibuat faktor. Ya, X kuadrat itu X kali X. 12 itu 4 kali 3 ya. Bisa. Atau 6 kali 2 juga bisa. Kenapa aku pilih 4 sama 3? Karena jumlahnya harus min 1. Jadi, ini min 4, ini tambah 3. Ya, jadi, 3 X, min 4 X. Jadi, min X. Min 4 kali plus 3, min 12. Nah, itu memfaktorkan gitu ya. Nah, kalau sudah, berarti jawabannya, X min 4 sama dengan 0. Berarti, X-nya 4. Atau, X plus 3 sama dengan 0. Maka, X sama dengan min 3. Ini, cara memfaktor, mencari nilai X-nya. Nah, ini sudah dapat. Ini untuk yang pengerjian pertama. Nanti, yang kedua. Sama ini, min 6-nya pindah ruas. X kuadrat min X. Min 6 tambah 6, habis ya. 0. Ya, sama dengan 0. Nah, kalau seperti ini, jika mau difaktorkan, tidak ada nilai, di dalam persenang kuadrat, kita, maktornya, X-nya dikeluarkan, kali, X min 1. Maksudnya, jadi, ini sama-sama ada X-nya, X-nya dikeluarkan, dikali, nah, nanti ini bagi X semua. X kuadrat bagi X, X, min X bagi X, min 1. Ya, ini cara maktor, jika tidak ada nilainya, persenang kuadrat. Berarti, hasilnya, X sama dengan 0, atau, yang ini, X min 1 sama dengan 0, berarti, X sama dengan 1. Berarti, nilai X-nya ini ada 4, semua, ya. Mungkin, kalau ada, mau seperti contoh pertama, aku mau nyoba, dicek, apakah ini benar nilai X-nya semua, ya, dicek aja. Tapi, kalau udah ya, kalau udah yakin ya, udah ini jawabannya. Berarti, HP-nya, atau imponan penjelasannya, dari yang paling kecil, min 3, 0, 1, lalu 4, ya. Nah, ini jawabannya, gue nampak penjelasannya. Ini contoh berikutnya, jadi, ini ada soal, mutlak, 3 X tambah 4, sama dengan X min 8. Bedanya apa? Sama soal sebelumnya. Jika di soal sebelumnya, ini sama dengannya adalah nilai langsung, ya, misalkan angka berapa. Nah, di sini ini, sama dengannya ada X-nya ini. Ada variable X. Berarti, kalau kerja, itu, bukan seperti tadi, beda lagi caranya. Kita, menggunakan istilah definisi, ya. Apa definisi? Sama dari kerjanya dua kali. Yang pertama, kita buat ini. Kita yang mutlak kan 3 X plus 4, ya, yang mutlak, jadi gini. 3 X plus 4, dibuat lebih dari sama dengan 0, maksudnya, dianggap seperti positif mutlaknya, ya. Lalu, kita kerjakan dulu ini, 3 X lebih dari sama dengan min 4, 4-nya pindah ruas, berarti X lebih dari sama dengan min 4 per 3. Logo ini apa? Ini syarat definisi, syarat sebuah definisi mutlak, bahwa, dimana, dalam mutlak ini, persamaan mutlak ini, ini dibuat positif, lebih dari sama dengan 0. Ini yang pertama, ini kerja dua kali. Ini bedanya, sama yang sebelumnya, ada variable X-nya, sama dengannya. Itu beda. Lalu, nah, kalau sudah kita berdefinisi, maka persamaannya menjadi, 3 plus 4 tetap, tapi mutlaknya sudah hilang. Sama dengan, X min 8. Ya, jadi, mutlaknya dihilangkan, kita anggap ini positif, ya langsung, 3 plus 4 gitu. Ya, nah, sekarang kita kerjakan ini. Yang ada X-nya pindah ruas, 3 X dikurangi X nih, 2 X, sama dengan, min 8 di min 4, min 12, berarti X adalah, min 6, min 12 bagi 2. Nah, ini buat apa? Hasil yang ini sama ini bedanya apa? Ini adalah, secara definisi, di mana nilai X-nya itu, harus lebih dari, sama dengan, min 4 per 3. Nah, pengerjaan adik-adik, dalam persamaan mutlak ini, setelah kita kerjakan, ternyata X-nya dapat, min 6. Nah, min 6 ini apa? Min 6 ini ternyata, kurang dari ya, ini kan, ini kan lebih dari permintanya, min 4 per 3, min 4 per 3 itu, min 1 lebih ya, min 1 sepertiga. Nah, ini min 6, min 6 itu kan kurang, kurang dari min 1 per 3, berarti ini apa? Ini artinya, tidak memenuhi, tidak memenuhi, kita tulis TM ya, singkatannya. Tidak memenuhi. Artinya apa? Berarti X-nya yang min 6 ini salah. Maksudnya, bukan menjadi himpunan penyelesaian kita, bukan. Karena, tidak sesuai dengan syarat definisinya. Jadi, ini untuk syarat definisi, untuk, memeriksa, apakah X-nya ini sesuai, atau benar, gitu. Ini cara, kerja yang pertama. Jadi, dua kali kerja nanti. Yang pertama, dibuat positif, nanti kerja lagi, negatif. Jadi, yang kedua, kita yang negatif. Maksudnya loh, jadi, 3X plus 4, kurang dari 0, jadi negatif. Ya, kurang dari 0, berarti 3X, kurang min 4, berarti X, kurang dari min 4 per 3. Nah, ini, minanya, kurang dari ya, nanti, dapat X-nya harus, kurang dari min 4 per 3. Nah, nanti cara kerjanya, yang ada mutlak ini, kita kalikan negatif. Jadi, bedanya, kalau kita anggap positif, ya sudah, mutlaknya hilang. Kalau kita anggap ini, sebuah nilai negatif, berarti mutlaknya juga hilang, tapi dikali minus. Jadi, disini gini, min dalam kurung, gitu aja ya, supaya jelas. Nah, jadi mutlaknya udah hilang, tapi ini, dikali min, dianggap sebuah negatif. Sama dengan, X min 8. Nah, minnya kali masuk, min 3 X min 4, sama dengan, X min 8. Kita pindah ruang sini aja, gak apa-apa. Min 3 X min X, min 4 X, sama dengan, min 8, min 8 tambah 4, min 4 ya. Berarti ini hasil X-nya, min 4 dibagi min 4 ya ini berarti. Berarti X-nya adalah 1 ya. Ini kan kali, kalau pindah ruang sebagi ya. Min 4 dibagi min 4. Jadi, plus 1. Nah, apakah 1 ini kurang dari, min 4 ter 3? 1 itu kan lebih dari ya. Kalau kurang dari, min 1 itu kan, kalau kurang dari, min 1 sepertiga kan bisa, min 2, min 3 kurang dari. Ya, nah, berarti ini juga tidak memenuhi. Artinya apa? Berarti artinya, dua-dua nilai X ini, kita buat secara definisi, ternyata tidak memenuhi semua. Berarti, HP-nya, himpunan penyelesaiannya, berarti himpunan kosong. Nah, himpunan kosong itu, bisa gini aja, nggak ada isinya apa-apa. Atau bisa seperti 0, kita coret gini. Nah, ini himpunan kosong namanya. Ya, jadi, jawabannya, himpunan kosong. Jadi, artinya, tidak ada nilai X yang memenuhi. Kok bisa ya, Guh? Coba kita periksa ya, kalau 1 aja dulu. Jadi, ketika isinya 1, 3 x 1, 3, tambah 4, 7. 7, dimutlak ya, 7 ya. Apakah sama dengan, 1 kurangi 8? 1 kurangi 8 itu, min 7. Salah ya, kan 7, sama dengan min 7. Bukan, halal. Nah, min 6, kita coba. 3 x min 6, min 18, ditambah 4, min 14. Dimutlak, hati-hati, dimutlak, jadi 14 hasilnya. Karena min 14, dimutlak itu 14. Nah, apakah sama dengan, min 6 dikurangi 8? Min 6 dikurangi 8 itu, min 14. Nah, ini kan tadi memang min 14, tapi dimutlak, jadinya 14. 14, apakah sama dengan min 14? Tidak juga, makanya, tidak memenuhi semua. Nah, cara kerjanya gini ya, jadi jika ruas kanan ini ada variable X-nya, cara kerjanya, kita buat definisi. Dua kali kerja. Memang agak panjang ya, daripada jika langsung nilai. Kita masuk soal berikutnya ya, jadi ini ada mutlak, 2 x min 4 sama dengan X plus 2. Ini sama seperti soal sebelumnya, kanannya, ruas kanan ada variable X-nya ya. Jadi, cara kerjanya kita buat definisi. Jadi yang pertama, 2 x min 4 lebih dari sama dengan 0, kita anggap positif ya, berarti 2 x lebih dari sama dengan 4, berarti x lebih dari sama dengan 2. Berarti nanti nilai X-nya kita harus lebih dari 2 ya, lebih dari soal dengan 2. Nah, jadinya kerjanya, berarti mutlak ini kita hilangkan, 2 x min 4 sama dengan X plus 2, X-nya pindah ruas, 2 x kurangi X to X, 2 tambah 4, 6. Nah, kita cek apakah 6 ini lebih dari 2, ya, berarti 6 ini memenuhi. Nah, jadi ini untuk syaratnya, jadi nilai X-nya itu ini yang kita ambil, bukan ini, ini untuk syarat sebuah definisi, ya. Nah, apakah kita misalkan ya, mau ngecek apakah 6 ini benar, 2 x 6, 12 kurangi 4, 8. 8 dimutlak ya, 8. Apakah sama dengan 6 tambah 2, ya, 6 tambah 2 kan 8, berarti memenuhi. Ya, maksudnya gitu. Nah, yang kedua, kita buat ini negatif, 2 x min 4 kurang dari 0, berarti 2 x kurang dari 4, berarti x kurang dari 2 ya, ya, jadi ini untuk syarat negatif, maka mutlaknya kita kali min, jadi min 2 x min 4, sama dengan X plus 2. Ini kali min, min 2 x plus 4, sama dengan X plus 2, jadi yang ruas kanan biarkan, tetap X plus 2 ya biarkan, jadi gitu ya. Nah, ini dipindah ruas, min 2 x min X, min 3 x sama dengan 2 kurangi 4, min 2, berarti X nya min 2 dibagi min 3 ya, 2 x 3. Apakah 2 x 3 kurang dari 2? Ya, memenuhi. Nah, misalkan kita mau ngecek ya, meriksa, meriksa apakah 2 x 3 benar, 2 x 2 x 3, gue tulis aja ya, karena pecahan mungkin agak susah ngomongnya, jadi 2 x 2 x 3, 4 x 3, dikurangi 4, dimutlak, sama dengan, 2 x 3, ditambah 2, nah, kita cek ya, 4 x 3 ini, kalau bilangan bulat 4, dibuat 12 x 3 ya, jadi, 4 x 3, min 12 x 3, nah, yang ini berarti, 2 x 3, ditambah, jika 2, jadi 6 x 3 ya, sama penyebut lah istilahnya, nah, ini, 4 x 12, min 8, min 8 bagi 3, nah, sama dengan, 2 x 6, 8 x 3, nah, kalau ini dimutlak, mutlak min, ya, jadi positif, jadi gitu ya, maksudnya mutlak itu, nah, apakah 8 x 3, sebenarnya 8 x 3, ya, benar, berarti ini memenuhi, ya, maksudnya seperti itu, nah, jadi, kalau kita analis HP, impulan penjelasannya, jawabannya ini, 2 x 3, 6, jadi, bukan ini ya, ini untuk syarat, untuk nilai x nya, harus seperti itu, gitu loh, harus lebih dari 2, jika kita anggap ini positif, harus kurang dari 2, jika kita anggap ini negatif, nah, gitu loh, ya, maksudnya gitu, itu definisi mutlak, ya, ini ada soal berikutnya ya, jadi, ini ada mutlak, 2 x plus 3, sama dengan mutlak, x min 5, nah, ini soal ini, ruas kiri, sama ruas kanan, ini ada mutlaknya, jadi, kiri kanan, mutlak, sama dengan mutlak, nah, cara kerjanya gimana, beda lagi, ada deh, ini ada 2 cara, bisa menggunakan cara definisi, yang tadi, tapi agak panjang, kita buat ini positif, negatif, lalu kita buat lagi ini, positif, negatif, agak panjang, ya, kalau ada cara yang kedua, ya, khusus untuk yang mutlak, sama dengan mutlak, itu ada deh, bisa menggunakan cara kuadrat, ya, mungkin di video-video penjelasan, itu sudah ada, nah, cara kuadrat itu, ya, kita kuadratkan, kedua ruas ini, nah, ini boleh kita lakukan, jika mutlak, sama dengan mutlak, ya, nah, ini kita buat, jadi, 2 x plus 3, kuadrat, nah, tanda mutlaknya langsung hilang, nah, jadi, cara-cara pesanan mutlak itu, setiap langkah itu, ada ciri-cirinya, jadi, oh, kalau mutlak, sama dengan nilai, gimana, mutlak, kanannya ada variable x, gimana, mutlak, sama dengan mutlak, gimana, nah, gitu, sebenarnya ini bisa pakai cara definisi, tapi kalau aku jelaskan cara definisi, dengan cara yang mutlak, sama dengan mutlak, nanti videonya jadi panjang, jadi aku ambil yang, cara singkat saja, bisa dengan kuadrat, gitu, untuk yang mutlak, sama dengan mutlak, ya, nah, sekarang, udah kita buat ini kuadrat, ini kita pindah ruas saja, gini, min, x min 5 kuadrat, sama dengan 0, nah, kalau sudah, kita anggaplah ini seperti ini, ya, bentuk, kuadrat A, kuadrat min B kuadrat, kita buat faktornya, jadi A plus B, dikali A min B, nah, seperti ini, jadi, setelah kita, ini, yang ruas kanan, pindah ruas, jadi min gini, ini seperti A kuadrat, min B kuadrat, jadi, A nya ini, B nya ini, A nya 2x plus 3, B nya x min 5, maksudnya gitu, jadi nanti, A plus B, berarti, 2x plus 3, ditambah x min 5, A plus B, dikali, A min B, A min B ini, maksudnya, ini dikali min, x min 5 nya, kita kali min, jadi, min x tambah 5, ya, jadi, min B, jadi B nya ini, x min 5, ini kali min, x kali min, ya min x, min 5 kali min, ya plus 5, ya, maksudnya gitu, lalu, sama dengan 0, berarti, ini hasilnya, 2x tambah x, 3x, 3 kurangi 5, min 2, kali, 2x kurangi x, x, 3 tambah 5, 8, sama dengan 0, berarti, nilai x nya ini, aku tulis dulu ya, biar jelas nih, 3x min 2, sama dengan 0, gitu ya, 3x sama dengan 2, berarti, x nya 2 per 3, atau, x plus 8, sama dengan 0, berarti, x nya min 8, nah, ini jawabannya ya, mungkin adik-adik, kalau mau memeriksa, apakah x nya ini sesuai, kita masukkan, dicoba ya, tapi, ini, mutlak, sama dengan mutlak, jika ada cara, di kuadrat gini, dapat nilai x nya, ini sudah pasti memenuhi, sudah pasti nih, jadi, nanti, apinya, adalah, min 8, 2 per 3, nah, mungkin kalau ada adik mau nyoba, apakah benar ya, min 8 masukkan, terus, oh ya benar ya, memenuhi, terus kita masukkan, gitu ya, jika tidak memenuhi, kita tulis apa, TM, tidak memenuhi, jadi kalau tidak memenuhi ya, jangan ditulis di HP nya, kita tulis yang memenuhi aja, misalkan gitu ya, kita masuk ke, contoh soal berikutnya ya, ini ada, mutlak, x min 2 kuadrat, ditambah 2 kali mutlak, x min 2, dikurangi 15, sama dengan 0, nah, bedanya sama soal sebelumnya, disini ada mutlak kuadrat, nah, mutlak kuadrat, itu, pada umumnya, ada kerjanya, di misal ya, kita misalkan, jadi, pemisalan, atau kita sebut, misal, itu mutlak x min 2 nya, kita anggap lah, sebagai huruf A, terserah adik-adik sih, mau A, mau P, mau B, atau apalah, karena ada 26 huruf, itu bebas, kita anggap lah ini A, jadi, jika ada mutlak kuadrat, ini ada kuadratnya, dari soalnya ya, itu, pakai pemisalan, jadi nanti hasilnya ini, A kuadrat, ditambah 2 A, min 15, nah, gitu, jadi, ini A, ini kan juga A, mutlak x min 2, A kuadrat, tambah 2 A, min 15, lalu, karena ini persamaan kuadrat, kita faktorkan, kebetulan ini kan sudah, ruas kanannya 0, udah langsung difaktor aja, berarti ini A, A, sama dengan 0, plus 2 ya, 15 itu 5 kali 3 ya, jadi, plus 5, sama min 3, ya, karena 15 kan 5 kali 3, jadi, plus 5 kali min 3, kenapa yang ini plus, karena plus 5 A, min 3 A, supaya jadi plus 2 A ya, gitu, berarti nanti hasilnya ini, A plus 5, sama dengan 0, berarti A, sama dengan min 5, atau, A min 3, sama dengan 0, berarti A, sama dengan 3, nah, tapi ini belum selesai, ini kan baru, pemisahan nilai A nya, kita akan, mencari, nilai X HP itu, berarti kita kembalikan, mutlak, X min 2, sama dengan min 5, ya, ini kan A nya kan, mutlak X min 2, nah, mutlak, jika di sini ada tulisan, nilai, tapi, negatif, min 5, ada nilai minusnya ya, mau min 5 kah, mau min 2, atau min 1, pokoknya minus, ini langsung kita TM, tidak memenuhi, jadi, nggak mungkin ada nilai X yang memenuhi, loh, kenapa loh, karena, nilai daripada sebuah mutlak, itu pasti positif, kenapa, kita misalkan dapat nilai X ya, X nya misalkan 1, 1 kurangi 2, kan min 1, tapi kalau di mutlak, kan ini ada lambang mutlak, itu hasilnya 1, bukan minus, ya, karena mutlak itu besar, jadi, sesuatu yang di mutlak, nilainya itu pasti berhasil, menghasilkan nilai positif, jadi, mutlak sama dengan minus, itu, pasti nggak ada, gitu istilahnya, jadi, tidak memenuhi, ya, nah, untuk yang ini, mutlak, X min 2, sama dengan 3, nah, di sini, karena ini sama dengan 3, positif, berarti ini, cara kerjanya, mirip yang soal sebelumnya ya, ada mutlak, langsung berupa nilai, ini, cara kerja pertama, nilainya, kita ambil positif, berarti, X adalah, 3 ditambah 2, 5 ya, lalu yang kedua, X min 2, sama dengan min 3, berarti, X sama dengan, min 3, tambah 2, min 1, ini hasilnya, jadi, ada adik mau meriksa, diperiksa aja, nggak apa-apa, jadi, 5 masukkan, 5 kurang 2, 3, 3 dimutlak, ya, 3, min 1, di min 2, min 3, dimutlak, 3, 3, memenuhi, ya, ini jawabannya, misalkan yang tadi ini, positif 5 ya, plus 5, berarti kita apa, ya, tetap kerjakan juga, jadi nanti nilai X nya ada lagi, gitu ya, tapi karena ini dari sini, udah ini negatif, yaudah, tidak memenuhi, berarti HP nya adalah, pengguna penyelesaiannya, min 1, 5, ya, min 1 sama 5, ini kita masuk contoh soal berikutnya, ya, adik-adik ini ada, mutlak X min 7, ditambah mutlak 2 X min 4, sama dengan 5, ya, bedanya apa lagi contoh soal ini, kalau soal ini, ini adalah mutlak ditambah mutlak ya, atau mutlak kurangi mutlak, mungkin juga bisa, lalu sama dengan sesuatu, mau X kah, mau nilai langsung, atau ada variable X nya, ya, ini cari kerjanya, harus definisi, ya, nah, definisi yang kuku gunakan, di sini, jika ada mutlak tambah mutlak, itu definisi dengan metode garis bilangan, ya, kalau ada adik mau nulis pakai definisi yang, yang tadi yang dibuat, ini lebih dari 0, ini kurang dari 0, ini lebih dari 0, ini kurang dari 0, nggak apa-apa, mungkin di sekolah ada adik kan, nanti diajari menggunakan metode yang itu, sama guru kalian, terserah pakai itu juga boleh, tapi kuku, menggunakan cara singkatnya aja, menggunakan metode garis bilangan, itu juga definisi sebenarnya, cara definisi, tapi yang sudah dirangkum, ya, jadi pakai garis bilangan, loh bedanya apa, kok sama yang tadi, yang ada mutlak, sama dengan mutlak, nah, ini beda, kalau mutlak sama mutlak, adik-adik bisa menggunakan cara kuadrat, tapi mutlak sama dengan mutlak, kalau ini, ini nggak bisa, ini ada sama dengan nilai, tapi mutlaknya ditambah, atau dikurang, jadi, nggak bisa dengan cara kuadrat, jadi nggak boleh, oh kuadrat, jangan buat jadilah ini, kuadrat tambah kuadrat, sama dengan 5 kuadrat, nggak boleh, ya, nggak boleh, lain lagi, nggak bisa gitu ya, kalau mutlak sama mutlak, itu boleh, ya, jadi kalau gini, harus definisi, nah definisi, kalau mau manual, itu agak panjang, nulisnya banyak, tapi ada cara singkat definisi, yaitu garis bilangan, di video penjelasan ada ya, kalau ada adik, mau mendengarkan penjelasannya, nah, di sini, kita buat, X-7 sama dengan 0, berarti X sama dengan 7, lalu yang ini sama, jadi yang kita buat ini, yang ada mutlaknya saja ya, berarti 2X sama dengan 4, ya, pindah ruas, berarti X-nya 2, nah, 2 dan 7 ini, kita buat ke dalam garis bilangan, ya, ini 2, lalu ini 7, nah, gini, jadi yang ada di garis bilangan ini, nilai 2 dan 7, dapat dari mutlaknya ini ya, yang dibuat sama dengan 0, nah, caranya gitu, ini cara garis bilangan, tapi ini sebenarnya, metode definisi yang, dipersingkat, kita ambil kesimpulannya saja, jadi, 2, garis bilangan, di ruas kiri ini artinya, kurang dari 2 ya, kenapa kurang dari 2, ya, di kiri kan kurang dari, nah, kalau antara, antara 2 dan 7, 2 kurang dari pada X, kurang dari 7, lebih, di kanannya 7, berarti lebih dari 7, ini ada di, kalau di kiri, kirinya angka 2 ini, ini kurang dari, tapi kalau di kanan ini, jadi ada sama dengan, jadi, X lebih dari, sama dengan 2, jadi gitu, maksudnya gimana kok, jadi, kalau untuk guys, bilangan, di ruas kiri, tanpa sama dengan, yang kanannya ada sama dengan, tapi dengan syarat, ini X nya positif, nah, ini kan, 2 X nya, ini kan X nya kan positif, 2 X nya, berarti ini kurang dari, ini, lebih dari, sama dengan, 2, tapi kalau ini negatif X nya, misalkan, min 2 X, berarti ini yang ada sama dengannya, yang ini yang gak pakai sama dengan, dibalik, jadi, ini X kurang dari sama dengan 2, ini X lebih dari, 2, jadi kalau, jika ini X nya negatif ya, dari soalnya, kalau ini X nya positif, pasti yang kiri kurang, yang kanan ada sama dengan, ini sama, yang 7, ini kan X nya positif, berarti yang kiri, gak ada sama dengan, yang kanan ada sama dengan, ya, gitu, itu teori, guys, bilangan definisi, jadi, kapan yang kanan ada sama dengan, yang kiri gak ada, jika X nya positif, jika X nya negatif, berarti yang ini ada sama dengan, yang kanan gak ada sama dengan, ya, gitu, jadi, nanti kesimpulannya gini, ada ruas kiri, kiri, jadi kirinya nilai ya, ruas kirinya nilai, berarti, X nya itu harus negatif, nah, ini, jika ruas kanan, ruas kanannya nilai, ini, ini X nya harus positif, jadi, jika, ruas kiri, X nya positif, negatif, ruas kanan, X nya harus positif, jadi, kita ngikuti, tanda kecil besarnya, ada sama dengannya, gimana, jadi, kalau, misalkan, yang mengecekkan X nya 2, kan ini, oh, berarti kalau kiri, kalau X nya ini positif, berarti, yang kanan ada sama dengan, boleh 2, berarti, yang kiri, tidak boleh 2, nah, kalau X nya sudah negatif, dari awal, dari soalnya, min 2 X, berarti, yang kiri yang ada sama dengan, yang kanan yang, tidak pakai sama dengan, ya, gitu, nah, sekarang ini, gimana, cara kerjanya lanjutannya, ya, untuk, ini kan hasil X nya 7 ya, nah, 7 itu angkanya ini, nah, jadi, nanti, yang 2 ini, ini, misalnya, kiri, tengah kanan ya, nah, untuk yang bagian sini, ini di kirinya, di kirinya 7 semua, yang ini kanannya 7, maksudnya, dimana, berarti, yang kanannya 7, yang menghasilkan X nya 7, ini X nya harus positif, nah, kan ini sudah positif, ya, langsung tulis saja, X min 7, nah, yang kiri, berarti X nya harus negatif, berarti, ini kali min, jadi, min X plus 7, jadi, persamaannya kita kali min, nah, ini juga, ya, untuk ini kan di kirinya 7, berarti, ini juga kali min, jadi, min X plus 7, nah, ini untuk yang mutlak pertama, ini kan hasilnya 7, nah, ini 7, berarti ini, kirinya 7, ya, jadi, misalnya, kalau kita bagi-bagi ruas, ini ada ruas kiri, tengah, kanan, nah, tengah dan kiri, ini artinya kirinya 7, nah, yang ini kanan sendiri, kanannya 7, jadi, yang kanan, X nya harus positif, yang kiri, X nya negatif, kalau harus negatif, dan soalnya ini ada, ini positif, ya, kita kali min, ya, nah, untuk yang ini, ini kan X nya 2, hasil X nya mutlak ini kan 2, nah, 2 kan ini, nah, untuk ini kan kanannya 2, berarti, ini tengah, kanan, tapi ini kanannya angka 2, ini kirinya angka 2, nah, kirinya angka 2, kiri itu X nya harus negatif, berarti dikali min, berarti ini, min 2 X, plus 4, ya, dikali min, nah, untuk kanannya 2, ini kan tengah sama kanan, kan kanannya 2, ruas kanannya 2, angka 2, berarti harus positif X nya, nah, ini udah positif, ya, tulis aja, 2 X min 4, biarkan aja 2 X min 4, jadi kan, jangan dikali min, kenapa ini yang kiri, sendiri kali min, kok, karena, kirinya 2, kirinya nilai 2, X nya harus negatif, nah, ini teori metode guys, bilangan ya, jadi, sederhana aja, ambil kesimpulan gini, ruas kanan itu X nya harus plus, ruas kiri X nya harus negatif, ya, itu untuk nilainya, jadi, untuk nilai X nya, jadi, jika nilai X nya 7, 7, oh 7, berarti ini kirinya 7, oh X nya harus negatif, nah, ini negatif kan X nya, kanannya positif, kalau angka 2, oh ini X nya negatif, yang ini positif, nah, itu, ya, maksudnya gitu, nah, kalau sudah, ini kan tandanya, minta ditambah ya, berarti kita ini tambah, nah, itu tambah semua, ya, ini tambahkan, min X di min 2 X, min 3 X, 7 tambah 4, berarti 11, nah, sama dengannya 5, ini kita tulis di bawahnya ini, setelah kita jumlakan, sama dengan 5, ya, jadi, min 3 X sama dengan, 5 kurangi 11, min 6, berarti X sama dengan, min 6 dibagi min 3, 2, nah, apakah 2 ini kurang dari 2, nah, ini kan tidak ada sama dengan 2 ya, tidak ada sama dengan 2, tapi ini kan 2, sama dengan 2, berarti artinya, TM, tidak memenuhi, kan ini, tidak ada sama dengan 2 nya, ya, syaratnya, berarti ini, TM, nah, ini berikutnya, min X ditambah 2 X, berarti ini X, 7 dikurangi 4, ini kan ditambah ya, 7 ditambah min 4, ini 3, sama dengan 5, jadi, sama dengan 5 nya itu muncul, setelah kita, mutlaknya ini, kita tambahkan, setelah kita buat, definisinya, ini sebenarnya, definisinya ini, yang bawah-bawah gini, ini syarat definisinya, ya, jadi syarat definisinya ini, untuk ketika dapat X nya, apakah memenuhi, dengan syarat definisinya, ya, ini sama, nanti ini kita buat, berarti X sama dengan, 5 kurangi 3, 2, nah, kita cek dengan syarat definisi, apakah 2 ini, diantara 2 dan 7, nah, hati-hati ini, 2 nya ada sama dengannya, berarti X nya ini boleh 2, nah, ini X nya 2, oh, ini memenuhi berarti, loko, padahal disini kan, 2 nya tidak memenuhi, ya, untuk yang ruas kini, tapi untuk yang ruas tengah, 2 nya ini memenuhi, ya, berarti X nya 2, boleh, jadi, nanti ini istilahnya, hasil akhirnya itu, union, gabungan, jadi, misalkan disini tidak memenuhi, tapi disini X nya memenuhi, yang 2, ya, nanti artinya, kesimpulan akhirnya, 2 ini memenuhi, karena ini istilahnya, nanti hasilnya union, gabungan, jadi, jika ada tidak memenuhi, lalu yang 1 memenuhi, ya, kita ambil, memenuhi, ya, akhirnya, karena disyarat tengah, dia memenuhi, ya, gitu, nah ini lanjut, X ditambah 2 X, berarti ini 3 X, min 7 ditambah min 4, min 11, sama dengan, 5, ya, berarti, 3 X sama dengan, 5 tambah 11, 5 tambah 11, 16, berarti X nya, 16 per 3, 16 per 3 ini, 5 lebih, ya, nah, 5 lebih ini, apakah, lebih dari 7, ini kan perintahnya, minta lebih dari 7, tidak ya, ini kan, masih di bawah 7 ya, 5 ini, 16 bagi 3, berarti ini TM, tidak memenuhi, berarti, jawaban akhir kita, impulan penasihannya, hanya ini, X sama dengan 2, jadi, HP nya adalah, 2, yang kedua ini aja, jadi, untuk, penjelasan, istilahnya, mungkin adik-adik, masih ada yang bingung, gimana ya, tadi, waktu latihan soal ini, masih ada yang bingung, bisa dilihat dari, video penjelasan ya, jika ada, mutlak, tambah mutlak, atau mutlak, kurangi mutlak, sama dengan, suatu nilai, atau sama dengan, ini ada variable X nya, bisa dilihat di, video penjelasan, untuk, metode, guys, bilangan ini ya, terima kasih adik-adik, yang sudah nonton video kali ini, semoga berguna, dan berfet-fet, buat kalian semua di sekolah ya, tolong dukung, dengan cara, klik thanks di bawah ini, like, share, dan subscribe ya, terima kasih,